Terima kasih. Dia berpikir jauh lebih dalam, kemudian saya akan mencoba menyerapnya. Dia merasakan penderitaan. Itu yang saya lihat. Penderitaan. Eh, lu ngapain lu naik-lu naik? Aku mau meluk dia. Udah, kamu sama aku aja. Bawa duduk aja, bawa sama dia. Ayo, aku duduk. Jangan pada kamu ngelainin dia. Mas Rudy, jangan mau, mas. Makannya banyak, mas. Sini. Sini, mas. Jangan dia bawa kopi, jangan. Tapi aku wangi, loh, mas. Sini aja sama aku. Sini aja sama aku. Pergi, jangan, mas. Matre, gapapa. Cuma cowok a**. Biasanya matre, tau gak? Eh, mana kan ganteng lagi. Banyak duit. Oh, ini jadi pengen lihat simat mulu. Oke, Arby, coba direlaksasin. Coba dulu ya, ini. Coba-coba. Oke. Oke, saya tanya dulu. Kamu bersedia direlaksasin? Iya. Jadi apapun yang kamu katakan itu bukan naib atau privacy nanti? Iya. Oke. Boleh minta hulahup? Hulahup, wah, ini tekniknya ada lagi. Saya selalu setiap ada teknik yang terbaru dikeluarkan dengan Arby Rodi. Saya cari di Google, itu gak pernah ketemu. Teknik apa nih, itu? Ini mungkin cuman memang. Kayak gini gak pernah masuk Google, ya? Oke, udah. Kalau kamu misalnya kayak gini. Kamu pegang kayak gini. Masukin. Keluar. Oke. Sebuah kerjaan, ya? Keluar lagi. Oke. Oke. Pegang sebelah kanan. Oke. Sekarang fokus dulu ke depan. Oke, apapun yang kamu rasakan sekarang, lakukan kegiatan tersebut membuat kamu lebih tenang dan lebih fokus dari sebelumnya. Satu, dua, dan tiga. Masukkan lagi. Oke, apapun yang kamu rasakan, gerakan tersebut membuat kamu lebih fokus, lebih tenang, dan lebih nyaman dari sebelumnya. Dan biarkan seluruh tubuh kamu dari ujung kepala sampai ujung kaki merasakan kondisi yang tenang dan nyaman. Bahkan lebih rileks dari sebelumnya. Oke, pada hitung ketiga, siapapun nanti yang bertanya pada kamu, kamu akan menjawab setiap pertanyaan tersebut dengan sejujur-jujurnya. Satu, dua, dan tiga. Duduk lagi. Oke, nama kamu siapa? Dita? Dita. Ceritakan sejujur-jujurnya tentang diri kamu, Dita. Sebenarnya aku janda, mas. Apa? Janda. Janda? Wuh, tumpah janda. Makanin, dapat ninyin. Apa-apa janda yang menulis? Janda, ya terus? Saya istri keempat dari suami saya. Apa? 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 Terus, terus? Saya baru tahu pas istri keempat. Jadi lo kejebak dalam perkawinan poligami gitu? Iya. Terus? Percintaan saya juga diselingkuhin mulu sama cowok. Gitu? Ya, mas Ali. Dan ini korban, korban poligami ini. Nah, lo sekarang jadi jodohnya bagaimana? Saya sengaja ikut acara kayak gini supaya saya bisa dapat cowok yang setia. Oke, terus, terus? Ya, saya sengaja ikut acara garis tangan supaya saya dapat jodoh. Oh, gitu ya? Tapi saya lihat-lihat tadi Andika gak setia. Andika gak setia? Kenapa? Belum ngejalanin udah bilang gitu. Siapa gak setia? Puan akan saya tuh orang baik-baik lagi. Loh, dengerin mas. Apakah kata tanda saya? Kesebanganlah se*****. Kesebangan 1-3, kamu kembali kesalahan normal kamu seutunya. Membuat kamu lebih tenang, lebih semangat. Tersebelumnya satu, dua, dan tiga. Mas, lo kesini mau nyari jodoh buat apa nih? Saya mau nyari jodoh buat nikah. Karena saya gak pernah pacaran sama sekali. Buat nikah karena saya gak pernah pacaran sama sekali. Oh, gak pernah pacaran sama sekali? Wah, beneran jodoh. Mas, tadi ngakunya janda. Terus kok istri keempat gitu? Heran, saya bingung gimana itu. Oh, janda? Siapa yang bilang? Tadi. Tadi ngakunya janda. Ujur, ujur, ujur. Ujur, ujur. Ujur, ujur. Ujur, ujur, ujur. Ujur, 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 ujur. 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 May, wanita cantik yang ingin mencari pria penurut dan perhatian. Bagaimanakah kisah asmara May malam ini di garis tangan? Pak Rudy tersenyum yang ngeliat May ini kayak kenapa nih? Apa teringat yang kopi tadi ya Pak Rudy? Kopinya b****. Wey. Eh, idaman laki-laki kali kopi pagi, siang, malam. Mas, saya gak pernah pacaran sama sekali. Oh, gak pernah pacaran sama sekali? Oh, beneran. Mas, tadi. Mas, tadi dikakumat, Mas. Iya, sih. Tadi ngakunya aja anda. Terus kok istri keempat gitu heran. Saya bingung gimana ya kamu bilang. Oh, janda siapa yang bilang? Tadi. Tadi ngakunya aja anda. Ujur, 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 May. Kamu cincinnya mana? Duduk, duduk, duduk. Oke, May, May. Ternyata *** bukan cuma di drama ya. Di sini juga banyak ***. May, wanita cantik yang ingin mencari pria penurut dan perhatian. Bagaimana kah kisah asmara May malam ini di garis tangan? Tapi, Arudi tersenyum nih ngeliat May ini kayak kenapa nih? Iya. Apa teringat yang kopi tadi apa gimana? Kopinya ***. Eh, idaman laki-laki kali kopi pagi, siang malam. kenapa ya coba Mas Andika di ini di Terawang di Terawang Oh coba Rudy jangan Mas jangan apa dia seleranya yang kopi coba jangan Mas jangan Mas anak baik-baik mendingan mas kalau nggak percaya video Dika boleh tangannya nggak usah takut Mas Dika dia sebenarnya banyak yang suka sama dia cewek-cewek banyak di guna-guna penasaran nih di guna-guna maksudnya itu guna-guna nyakitin sehatan sebenarnya banyak yang suka sama dia karena guna-guna itu akhirnya dia sulit dapat jodoh merindingi apa kita perlu relaksasi boleh kalau diomong di cewek-cewek yang disakitin kali Jangan Mas saya tahu kok penakan saya orang baik-baikku ngapain dirasa sih nggak usah belain mulu tahu saya mau ngecek orang tuanya boleh boleh datang sini enggak ngerti rumah udah mau boleh video nggak bisa-bisa nih handphone kamu ke sopian dimsap ya kalau buka dulu tante-tante-totonya tante-tante-an berisik lah gue tante beneran kali Halo 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 ya Iya Iya nih aku lagi ikut acara garis tangan mau cari jodoh ya Ika Iya mau ngapain kamu di sana cari jodoh ya kali aja ada yang cocok itu lagi gini ngapain kamu hidup Iya kan umur aku kan udah 30 ya udah perlu pendamping hidup lah Aduh Ika Bapak sudah nyapin buat pendamping kamu ayo nggak pernah bilang kaku pokoknya aku pulang nanti ya setelah bersacara kali aja ada yang cocok di sini kenapa Bapak nggak setuju sama Udah ya udah ya jangan marah-marah aku kesini aku ngajak kesini apa yang bisa marah-marah Bapak Bapak tuh Bapak ini saya Rudy dari garis tangan saya mau tanya Bapak di sana ada siapa di sana di rumah itu ada ibu sama pembantu saya mas namanya Mbak Noni saya istri pembantu dan kok saya curiga sama pembantunya pembantunya nah lo kenapa maksudnya sama Mbak Noni itu ya boleh dipanggilkan pembantunya pembantunya panggilin Pak Buatlah apa apa hubungannya Udah nurut aja Pak Udah Bapak tolong nggak maksudnya apa nih Mas kok Mbak Noni itu dibawa-bawa maksudnya ya berarti Rudi merasa merasakan sesuatu ada yang nggak beres jadi saya mau cek dulu jadi ada yang nggak beres sama Mbak Noni itu betul maksudnya apa sih ya aku nggak paham nih ya udah aku panggil Noni ya Coba mana ya Mbaknya itu Mbak Noni boleh lihat mana orangnya Masin lihat dong lagi kerja dia coba-coba datangin ke kamarnya Nanti kamu kabar Nika ya Umi Udah lah Nika buat apa kamu kesana Bunda ya aku aku bisa lebih cepat Bapak Tahan bentar kabar iya iya Oh iya di atas bener-bener Kamarnya di luar Jadi kan rumahnya rada luas mas gede jadi beda beda ruangan tapi Pak Piliun gitu ya Pak Piliun gitu Oke kita masuk Nah ini kamarnya Oke Mbak Noni nya boleh lihat Mbak Noni mana Mbak Noni Saya jadi penasaran Mbak Noni kayak apa orangnya Mana dia Ini ya, cuman ada bantang, kukisan. Kamu yakin Dika nggak nyimpan apa-apa di kamar kamu? Enggak, aku nggak pernah nyimpan apa-apa di kamar. Nah ini cuma ada ini aja tuh. Bapak, Noni di mana? Noni! Bapak masih berani ya. Ini siapa? Bukan, ini pembantu saya, Mas. Oh ini Noni. Arby, boleh bantu saya? Ini Noni. Halo, halo Pak. Pembantunya gitu bajunya tuh? Iya, bajunya ****** banget. Pembantunya seksi banget begitu. Enggak, Mas. Biasanya kalau saya di rumah, dia tuh nggak pernah pakaian seperti itu lho. Saya juga nggak tahu gitu, kenapa dia pakaiannya sekarang seperti ini gitu. Kalau ada aku tuh nggak kayak gitu. Apa yang Arby mau lakukan? Oke, relaksasi. Noni, kerjanya sehari-hari ngapain? Ngapain aja di rumah? Di rumah bapak ngapain aja? Bapak itu, apa, masak. Iya. Baju sama ini ngasih makan kesayangannya peliharannya Mas Dika. Apa peliharaan apa itu? Ada iguana, Mas. Oh iguana. Boleh diambil nggak iguananya? Bentar ya, saya ambilin. Enggak. Saya tuh nggak pernah Pak Noni pakai seksi gitu lho biasanya. Iya makanya, ini penasaran. Iya, masa pembantu kayak gitu sih. Nggak wajar banget, Kay. Pembantu kayak gitu. Oke. Noni bisa fokus ke iguananya. Oke. Fokus ke mulutnya. Oke. Entah kenapa tanpa alasan yang jelas. Oke ketika kamu fokus ke iguana tersebut. Ketika hitungan ketiga. Ketika kamu mencium iguana tersebut. Oke kamu akan masuk ke dalam kondisi relaksasi lebih tenang. Lebih nyaman dari sebelumnya. Satu. Dua. Dan tiga. Dan apapun yang terjadi ketika host bertanya sama kamu. Kamu akan menjawab setiap pertanyaan tersebut dengan sejujur-jujurnya. Oke. Satu, dua, dan tiga. Oke, Noni. Ceritain. Kamu di situ kerjanya sebagai apa ya? Kamu udah tau? Saya di sini sebagai pembantu, Mas. Terus? Ada apa yang kamu sembunyikan nggak di situ? Sebenarnya saya suka sama Mas Andika. Mbak. Karena Mas Andika itu ganteng. Baik. Lama. Gak kayak bapaknya sih. Apa? 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 Saya waktu itu pernah diajak sama bapak. Apa? Kenapa? Bapak. Bapak maksa-maksa saya. Maksa apa? Wow. Bapak juga ngancam saya supaya nggak ngasih tau sama ibu. Sama Mas Dika dan sama yang lainnya. Wuuu. Lu nggak nyangka yang sama lu ya. Ternyata lu. Saya karena sakit hati sama bapaknya Mas Dika. Saya pergi ke Dukun. Biar udah gunain Mas Dika. Supaya Mas Dika itu nggak suka sama cewek. Nggak disukain sama cewek-cewek. Ya udah hari saya pergi ke Dukun. Karena saya dendam sama bapaknya Mas Dika. Mbak. Balikin lu. Balikin bi. Saya tuh. Aduh. Bingung saya kelas. Oke fokus ke iguananya ya. Oke. Ketika kamu mencium iguana itu tersebut. Oke. Kembali seperti semula pada Dukun ketiga. Satu. Dua. Dan. Rudy apa yang harus kita lakukan Dut. Nelamatkan ini Dut. Berarti. Bagus. Ya. Tadi maksud Mbak Doni apa ya. Ya. Baru terbukti sekarang. Ya. Ya. Ya udah gue naik. Karena saya sakit hati sama bapak. Makanya pak. Gak usah saksuan ya. Jelasin deh. Jelasin deh. Jelasin lu ke Dika. Jelasin. Ada apa lu sama kompan dulu. Wuuu. Oke. Bapak. Jujur dong sama Mas Dika. Sama Budini. Apa yang bapak lakukan sama sana. Oke tenang. Cukup-cukup. Coba apa yang harus dilihat Dut. Bapak. Orang ya. Saya gak pernah banget sama bapak. Tenang-tenang. Cukup-cukup. Bapak. Bapak Noni. Gak. Oke. Bapak. Bisa bantu saya. Coba lihat di sekitar bapak. Apakah ada benda aneh di sana. Gak ada mas. Coba lihat. Apa. Boleh. Lihat sekitar. Lihat sekitar. Lihat sekitar. 1. 2. 1. 2. 2. 3. Berat sekitar. 2. 3. gimana sih ini ada hubungannya sama yang kopi yang tadi itu bapak cek sis sekitar sana cek bapak bisa dengar saya sekarang saya minta coba lihat cek sisi CCTV ya sisi-sisi parut sekitar sana ada apa itu Pak belakang coba cek ada yang aneh Oh ya sebentar-sebentar Mas tadi ini ada hubungannya nggak sama yang tadi komentar taburin enggak ada bener nggak ada soalnya Bapak saya tuh suka ngopi juga gitu sedok nempel sedok nempel nih misi sebangsi bakulah sampai bapak takutnya ada hubungannya sama yang tadi ditaburin itu Oh iya 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 sekarang cepat-cepat bongkar tembok itu sekarang aduh kok dibongkar serius ya serius hancurin sekarang Pak lebih cepat Pak lebih cepat ya ampun bener-bener tidak enggak apa ini ini saya temuin nih apa nah sekarang itu apa itu ya jimat yang puning hancurkan Pak bisa hancurkan sekarang Pak itu jimat apa ya itu yang ditanam sama pembantu itu lebih cepat Pak ntar sih terlihat ya Ya itu suara Itu suara Mbak Noni mas suara Mbak Noni Cek 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 Ntar lilin kertas Liliin kertas, ceket lilin kertas, ceket lilin kertas Cepetan dong, Sofia Liliin kertas Aduh, itu ular Ini Grudy, gambar apa, Ruth? Eh, aku merindingnya, ada ularnya, ii Perut apa, Ruth? Perut, gambar apa, Ruth? Semua yang disini diam Itu diapain, Ruth? Saya bakar ular yang disana Saya tahu, ada perlawanan Saya menghancurkan ular tadi Itu maksudnya apa ya, ular itu? Untuk, maksudnya biar Untuk apa gitu? Ular itu adalah simbolik dari siluman ular Yang menjerat kamu supaya jatuh cinta sama Noni Noni gak akan raya lah, kamu jadi milik orang lain Noni mau nikah sama kamu Intinya udah selalu aman ya, Ruth ya? Sudah Oke, sekarang tinggal kamu gimana pilihan kamu Mau siapa nih? Ada tiga cewek yang udah ngomong pilih May, atau siapa dia? Udah pilih aku, Anjir! Jangan mau, jangan mau Kalau tante lihat itu semuanya Eh, lu ya? Eh, udah sama dia aja Coba diajak Saya lebih tertarik sama ini Siapa Mbak? May, May, May Ya udah sama dia aja Sama Mbak May Eh, keluarga gue sama keluarga baik-baik ya? Intinya tidak bisa dikukuk Kali-kali lagi yakin, May? Yakin, saya milik ke May May mau sama Andika? Boleh, saya kasihan Mas sama dia Mas Kasihan, korban dari pembantunya Iya, iya, silahkan Tante, makasih ya tante ya Mas, soalnya saya suka apa? Dia itu tetap hanya keibuan Jadi bisa ngajarin saya gitu Ngajarin diri matang Iya, 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 iya Gitu ya, keibuan lah Mas, tadi Jangan pada sirik ya, kedukun aja lagi Mas, lo jangan mau kecampikan ya Mas, kopi tadi tuh yang ada pengaruh apa-apa kan ya? Takutnya nanti saya gimana gitu Enggak ya Mas ya Itu mah buat pewangi ya Dari dalam aura-aura Ya udah, selamat-selamat Yang lain jangan kecewa Mas, makasih ya Mas Yang kecewa ya Mudah-mudahan ini Semua beres ya Amin, mas, amin Ya, ini banyak mual nih Gak tau kenapa Mungkin pengaruh-pengaruh ya Kalau gitu kita sudahi dulu untuk hari ini Ya, terima kasih banyak pemirsa Saya Uyakuya Saya Arby Rudi Sampai ketemu lagi di Garis Tangan Sampai ketemu di Garis Sampai ketemu di Garis Sampai ketemu di Garis Wisin Sampai ketemu di Garis